Online shop harus dihapus, Menteri Perdagangan sudah nyampai di Tanah Abang guys Yang jualan klien saja gitu maksudnya, iya betul, jangan egois lah, ya kan klien pun jangan egois juga lah Ada ya yang bikin status kayak gini Tanah Abang, aduh ya ampun Paling tinggi sekarang tuh 500 ribu lah, udah paling tinggi sekarang satu toko ya Biasanya kita sih kalau ini target kita 5 juta Kak Sehari Yomang seti bibel Selamat pagi ikin bersama Nyonyo deh Mamang Dota pemaka Inhere always inhere Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan di cengklung Buat yang belum dapet notifikasi silahkan di cengklung Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok, Radios Nanti linknya ada di deskripsinya Kayaknya ada sebuah blunder nih dari salah satu Gak salah satu, salah dua, salah tiga, salah lumayan banyak juga sih Jadi tonta dong kalau salah tiga Iya dari beberapa pedagang di Pasar Tanah Abang nih Kayaknya ada blunder nih kemarin-kemarin kan ya Banyak netizen menonton Kayak bersimpati gitu kan Kayak kasihan ih gitu kan Terus hari ini Apa semalam ya Semalam kalau gak salah ya kemarin Datang tuh Menteri Perdagangan Kalau gak salah mah ya Kesana untuk kunjungan segala macam Karena jadi concern utama yang tadinya perputaran uang disitu segala macam lah Intinya mah perekonomian Eh ada video dari seorang pedagang gitu kalau gak salah mah ya Nyala tuk gitu nyala tuknya Minta online shop dihapuskan Abis di speech, di komen, abis sama netizen Jadi yang apa ya menurutku ini sebuah kebelunderan Jadi gak bersimpati lagi Iya bener Sama netizen juga dari pembeli sama penjual online shop Abis di speech nanti kita lihat nih kita apa ya Kita kasih wadah untuk berbicara nih netizen Pertama kita mulai coba ke videonya Nah ini diposting sama Rais Aziz Menteri Perdagangan udah tiba di Tanah Abang TikTok shop siap dihapus permanen kan Jayalah Tanah Abang katanya Check it-check it people Play Too great guys ya Jadi online shop katanya harus dihapus Online shop harus dihapus Menteri Perdagangan sudah nyampai di Tanah Abang guys Ayo yang lagi left dihapus Kan kalau kayak gini ya langsung emosi netizen Kayaknya jadi terkesannya apa ya Apa bisa dibilang ya Maruk kayak serakah kali ya Jadi yang boleh dagang dia doang gitu Gak tau juga sih Tapi kalau kita lihat komen-komen ya Wuhu abis sama netizen Tapi sebelum ke komennya Ini gini komen Rais Aziz nanti kita lihat ya Ini ada lagi video yang melucur Nah Aku awalnya tadi berpikir di video sebelumnya Oh mungkin dia miskom nih Dia taunya online shop tuh ya TikTok shop gitu Tapi disini ada yang udah tau Dan dia bikin kayak begini Kayak bisa dibilang banner demo ya Tolong hapuskan TikTok shop Lazada Shopee Tolong kami pak Waduh cegi-cegi people Play Ada ya yang bikin status kayak gini Ternah bang Aduh ya ampun Ayo lagi Ini loh guys Tolong hapus TikTok shop Lazada Tolong kami pak Shopee Jadi pada hilang gak ajir Simpati netizen Aku udah yakin Walaupun video kemarin Banyak pro Pro kontra dalam artian Perbedaan opini gitu kan Di komen kita ya Kalau udah nyenggol masalah Untuk all Semua Online shop untuk dihapuskan Udah pada gak setuju Iya Karena Menurutku Generasinya udah bergeser Iya gak Yang mungkin 20 tahun yang lalu Masih pada bocil-bocil Sekarang udah pada gede Udah bisa belanja sendiri Gitu kan Karena kepadatan waktu Segala macem Jadi dia Ini kalau dari point of view customer ya Jadi dia Lebih milih buat belanja online shop Disamping dengan pelayanan Iya gak Tektokan sama ininya Apa namanya Hemat waktu juga kan Hemat waktu juga Terus kita bisa based on Review-nya Wah ini review-nya udah banyak nih Gitu kan Langsung kita bisa ngapain aja Barang sampe Gitu kan Kalau dari segi Pedagangnya online shop Dia gak perlu ngeluarin biaya Buat sewa ruko Sewa tempat Gitu Bisa jadi dropshipper juga Betul Wah ini tidak usah kali Kalau tiba sekonyong-konyong Mentang-mentang Pak Menteri datang Terus minta online shop Makanya nih Aku perlu dirusin Khusus TikTok shop Dan TikTok shop juga Pasti banyak pro dan kontra Iya Ceperti kalau disini kan Bermasalahin karena Sosmed juga Marketplace juga Nah itu malah Pemerintah dah Iya Kalau itu Masih masuk akal sih Kalau yang TikTok Karena pertimbangannya Yaudah sosmed Mas sosmed aja Gitu kan Gak usah jualan Marketplace gitu Ini tuh tiba sekonyong-konyong Online mesti dihapusin Online Iya bener kata komen dari Chubby Memangnya kalau dihapus Kita akan belanja di Tanah Abang Oh tentu tidak Enggak pertama kan Yang ngalami perih nih ya Perlu dirurusin Kemarinnya People banyak juga Yang kayak Ngebuka Jadinya tuh kan Yang perih gak cuman disana doang Dalam gurun Tanah Abang doang bang Di tempat lain juga Banyak yang peri-perihan Tapi Apa ya Ya Kalau boleh Tapi mereka lebih ke Yaudah gue usaha semampunya Arah zamannya lagi kemana nih Ya diikutin dong Sampai Ada mau beli daun siri Via online pun Bisa gitu Kan tolong lah Nih Dari Lili Aku dari Kalimantan Haruskah belanja ke Tanah Abang Naik pesawat dulu gitu Karena kan Rata-rata kan Yang beli di online shop itu Pada kayak misalnya Pengen beli yang ada di luar Daerah mereka gitu Di luar kota Pengennya beli Yaudah Pake apa yang cepet nih Dua hari tiga hari nyampe Ya pake online shop gitu Bayar ongkirnya juga Iya gak mahal Mahal banget gitu Kalau beli sendiri kan Kayak harus beli tiketnya dulu Atau enggak Just tip itu Pokoknya ribet banget deh gitu Betul Ini ada komen nih Dari Juli 1999 Seharusnya Toko Tanah Abang juga Bisa nge-live barang-barangnya Nah kan ada juga ditanya tuh Nanti ada juga videonya Ditanya sama Pak Menteri Online juga gak? Online Tapi tetep sepi Kenapa? Harganya gak bersaing? Iya Kata itu Nah Ya mungkin apa ya Kayak ada keluhan Keluhan Kan Customer juga kan Ya lebih murah di online Mau gimana Mungkin di online Prinsipnya nyari untungnya sedikit Tapi ayo terus-terusan Gak kegede Nyari untungnya Aduh Kan balik lagi kemarin yang kita omongin ya Namanya customer Dimana-mana Enggak dimana-mana Semuanya pasti cari yang lebih murah Si penjual pun yang nyari untung pun Ketika dibalik Dia yang jadi customer beli sesuatu Pasti nyarinya yang murah Iya Nyarinya yang simple Gimana nih kita Apalagi kalau misalnya dengan kualitas yang sama Harga lebih murah Ya pasti pilih yang lebih murah Ini kita meluncur lagi nih Dari kumparan nih Sudah jual online Tapi tetap sepi Jaki-jaki Bipo Play Pada geng di pasar tanah Oh cepet banget Kemengkok mu KM Nah ini tolong pak Tiktok ditutup Nah ini tuh Hapus Nih nih Hapus online shop Nah ini Kenapa jadi semua online shop Kena imbasnya Ini ya abis lebaran ya mbak Itu merosot banget kita Sampai bulan sekarang nih jauh banget Jadi itu kita ngarepin Paling tinggi sekarang tuh 500 ribu lang Sudah paling tinggi Sekarang satu toko ya Misalnya kita sih Kalau ini target kita 5 juta kak Sehari Gimana ya Susah juga ya Karena Gak tau ya Kalau untuk pakaian gitu Perputarannya Gak secepat makanan Harusnya kan ya Iya dan gak expired juga Baju itu kan Iya Tapi gak ngerti juga gitu Sama-sama Sama ini deh Apa ya Kalau misalnya targetnya Tadi kan dibilang Targetnya 5 juta sehari Itu kayak agak berat deh Kayak kemungkinan Ini mah Apa pemikiran ku aja ya Di online shop Kayaknya juga gak 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 sampai segitu Iya Ya mungkin ada yang nyampe Tapi ada juga Yang gak nyampe kok gitu kali ya Ini nih ada komen yang menarik dari Arion ya Sepi karena mereka telat berimprovisasi Pendagang offline yang sudah duluan Biasanya sudah aman Ibarat Kata siapa cepat Dia dapat masuk akal Yang udah Nyemplung duluan Udah jauh-jauh tahun Hari lagi jauh-jauh tahun Udah 2 tahun yang lalu misalkan Otomatis sudah ada yang beli segala macam Udah ada reviewnya Iya benar Kalau yang baru nyemplung kemarin-kemarin Karena ini sepi ya wajar Iya ibaratnya dari nol lagi Di online tuh ngerintis Beda platform ya ngerintis lagi Semuanya juga Iya kan semuanya butuh proses Tidak ada yang instant Mie instant aja perlu dimasak dulu Dan kalau ngeliat kayak gini nih Kondisi ekonomi lagi kayak gini Pasti mengutamain kebutuhan pokok dulu gitu ya Iya benar Apalagi passion-passion kayak gitu Kayak udah bergeser Karena generasinya udah bergeser gitu Iya Jadi jangan sekonyong-konyong minta online-onlinenya ditutup Iya bener-bener Dan aku mikirnya apa ya Karena kan kalau Kalau apa namanya baju itu Ya orang belinya Apa sih kalau misalnya kan Ada orang yang pengen gonta-gonta-ganti baju Kayak itu tapi kan gak semua orang ya Iya Kayak cuman yaudah kalau misalnya bajunya bolong Atau rusak udah gak bisa dipakai lagi Baru beli lagi gitu kan Kayak gini nih Ini bolong nih tuh Enggak dong Kalau gak bolong gak bisa masuk tangan ya Enggak gitu Bolongnya disini Samping compang gitu Ya compang-camping Nah ininya ini menarik ini Kita compile keluhan-keluhan netizen Ntar sebagai Entah sebagai dia apa Customer gitu Entah sebagai penjual online shop juga Ini menarik nih meluncur Ini ya check-in-check people Play Di hapus Online shop harus di hapus Gak mau banget ya mbak Rodanya berputar gitu Giriran orang lain gitu Harus yang tanah abang aja gitu Yang kaya-kaya Yang punya usaha Yang jual-jual gitu Yang dipelosok-pelosok Yang di daerah-daerah gitu Yang merintis dari kecil Gak boleh gitu Emang mbaknya yakin Pedagang online shop itu Apa-apanya gitu dilakukan sendiri Misal dari produksi Apa-apa sendiri Enggak mbak Mereka juga punya pegawai Sama kok Bekerja sama dengan orang lain Membetulkan tenaga kerja Atau SDM Bahkan Memerlukan ekspedisi Bekerja sama gitu Dengan ekspedisi Terus kalau online shop dimatikan Ekspedisi Bubar dong Sama kan Tidak memperkerjakan orang lain Tukar menggoreng-goreng Tentang usaha online Sama offline itu Jangan deh Cuma Bedainnya itu Diekspor dan diimpor Tapi kan Pihak ekspor-impor Dari dulu udah ada Cuma ditekanin aja Kebijakannya Gak usah lah Sekarang kan eranya jaman HP aja udah canggih-canggih Kok Usaha online Jangan gitu Ada berapa Juta orang Ada berapa 40.000 orang Kalau online dimatikan Usahanya tuh Gak jalan lagi Gak punya mata pencaharian lagi Banyak kok ibu-ibu Yang apa Ibu rumah tangga Bisa penghasilan di rumah Mahasiswa Anak sekolah SMA Udah punya penghasilan di rumah Loh kok bisa gitu Harus dihapuskan Kok ngerti saya Mungkin sekarang Kalau mbaknya Beradaptasi dengan digital Gitu kan Mungkin roda Perputaran mbak Lebih cepat Daripada kami yang lintis Gak papalah Yang di bawah-bawah ini Juga ingin merasakan Kekayaan Seperti mbak-mbak Atau seperti emas-emas Yang ada di tanah abang Lebih kesaling dukung aja sih Sebenarnya Jangan saling goreng Mungkin kebijakannya Lebih ditekanin Kita harus mencintai Produk lokal Jangan produk luar Gitu aja sih Jangan ribet-ribet amat deh mbak Harus dihapus-hapus Suka banget sih Mbaknya menggoreng Goreng ikan dong mbak Goreng ayam Jangan goreng Masalah Di Agus Tapi bener Saat 7 Agus Salah satunya online shop tuh Ngebantu Para ibu-ibu rumah tangga Dimana dia tuh Harus jaga anak Di rumah Kalau yang banyak kemauan Bisa sambil Gimana jualan online shop Jadi sambil Ngasih pendapatan juga Terus yang paling Bener-bener meringankan Gak perlu modal Untuk menyewa ruko Itu dia Bahkan ada juga Yang ini kan Yang dropshipper gitu Jadi Apa yang aku tau ya Itu kayak Kita cuma nerima orderan doang Kita lempar ke Yang tokonya yang punya Produsen Produsen Terus produsen yang ngirimin Ke customer yang beli itu Jadi bahkan ada yang Kita mempromosikannya Bantu jualin gitu Iya ada yang kayak gitu Jadi ya gimana Kayaknya lebih ke gimana Pinter-pinter kita Gak sih Mau adaptasi Enggak gitu Zaman lah pasti Ya kayak balik lagi Yang aku bilang Kayak beralih dari media cetak Ke digital Terus ojek konvensional Ke ojek online Kayak gitu Karena pasar Konsumennya berubah Bergeser Generasinya Yang udah sekarang Udah pada melek teknologi Sibuk-sibuk-sibuk banget Tolong lah Ada lagi Gak cuma mbak ini meluncur Cus Ini nih Ibu-ibu guest-guest ini Jadi viral Jagi-jagi people Play Tugas guys ya Jadi online shop Katanya harus dihapus Nih surat terbuka ya Buat pemerintah nih Buat pemerintah dari emak-emak Kayak gue Yang jualan di TikTok shop Yang lagi war-war-war Mikirin perfect Eh mikirin TikTok shop Mau ditutup Tolong dengerin jeritan hati kita Sayang nih Semuanya di TikTok shop tuh rame Ngerin Gak semuanya Kayak gue Gue aja 2 jam nokrong sepi Kadang yang beli 1, 3 Tapi gue pasrahin itu rezeki Kadang dapet banyak syukur Kadang gak dapet Ya udah dijalanin Dikuat-kuatin Ya enggak Tapi tolong bantuin ya Bantuin kita nih Cari jalan buat kita nih pemerintah Walaupun tadi cuma dapet 30 ribu Udah lumayan Alhamdulillah bener Kalau TikTok shop ditutup Terus nasib kita juga gimana Kita orang pelosok Gak punya modal Gak punya duit sayang Lu mikir gak gak Nohnya di tanah abang Dia orang juga orang punya berduit guys Punya berduit pemerintah Ya bisa nyewa toko Bisa nyewa ruko Bisa punya modal Banyak lah kita Mama gak punya modal Cuman gantri ngandelin nih Ngomong Cuman ngandelin ngomong doang Sama usaha Tiap hari live 2 jam 2 jam Walaupun yang cekot 3 Nah kalau TikTok shop ditutup Nasib kita gimana Cari duit tambahannya Pemerintah mau modalin kita gak Yang pemerintah mau modalin kita gak Ada yang bilang Pindah aja ke toko setelah Ke toko orang lu mikir gak gak Kita mau pindah ke toko orang Sekarang ya Kita kagak bisa live Kita kagak bisa live Di toko setelah Dibatesin Udah ada surat Udah ada undangan dari seller Lu mikir makin susah aja Nasib kita Itu nasib kita gimana nih Mama tolongin lah Pikirnya ada di post ya Jangan mikirin di kota Ya mikirin kayak yang di kampung Ini gimana caranya Bila dapet penghasilan di Pemerintah mau ngasih modal ke kita nih Ya bisa kita jualan juga Ya gak Bapetin kita nih caranya Jangan-jangan Asal kayak di jalan aja tuh Disingkir-singkirin Tapi gak dikasih lapak Kita juga mau deh Boleh deh kalau di toko set itu tuh Tapi kita pindahin lapaknya Tapi pindahin lapak kita kemana Biar kita tetap bisa nyari duit tambahan Ya gak Jangan mikirin di kota weh Pikirin di kampung Di kampung kayak kita Yang orang-orang gak punya juga pikirin Di toko setelah bantu loh sayang Nih dari kampung dari Jawa Belanja ke tanah abang Pake om ush pake modal Ya iyalah yang dari Jawa Melebih milih di toko setelah Udah diantarin di rumah Bayar ongkir aja Kadang gratis lebih gampang Lebih murah Lagi coba pikirin ya Tolong pemerintah surat terbukanya Dibalas bantuin kita Gimana caranya Kasih solusi buat emak-emak Yang lagi mikirin susah Mikirin traffic Mikirin pendapatan Yang sama mikirin toko setelah Ditutup juga Tolong kasih jalan Dibantu kita juga Jalan yang di tanah abang doang Yang bisa bayar bukok Yang punya modal buat jualan Bantu kita juga nih Yang gak punya modal buat jualan Dipikirin juga Wahai pemerintah Ingat balas ya pemerintah ya Tolong dijawab Solusinya buat emak-emak Di satu sisi Gak cuman di tanah abang doang sih Yang di pelosok-pelosok juga Gimana nasibnya Dan yang aku bikin Buat aku relate banget itu Mereka yang di tanah abang Masih bisa buat bayar ruko loh Buat sewa ruko gitu Ya kalau misalnya gini sih Misalnya nih restoran gitu kan Sewa ruko gitu kan Terus kalau misalnya sepi Ya udah Kayak tinggal Solusinya kan sekarang Udah online shop tuh Kayak yaudah masak di rumah aja Banyak tuh kan Yang sekarang kan kayak Yang gak bisa makan di tempat Karena memang bukan Bukan tempat makan Tempat makan Cuma buat online doang gitu Jadi kayak gak perlu Gak perlu bayar ruko Buat tempat makan Kayak gitu kan Jadi kayak Ya lah Pinter-pinternya lah Harus kreatif sih Udah pergi ya Zerzi zamannya Masalahnya kalau online shop ditutup Belum tentu juga Bakal langsung ramai lagi Karena balik-balik Selera customernya Terus ya Ya customernya udah bergeser Betul Buying powernya juga kan Punya gak budget buat beli Dengan harga segitu Dan kemudahan juga sih Mang Kemudahan Karena kalau Kita misalnya mau cari Baju kelinci Misalnya gitu kan Ya udah kalau di online Kita tinggal cari Baju kelinci Harganya bisa kita compare Nah kalau misalnya Mau ke Tanah Abang Atau kemana gitu kan Kayak kita harus Ke toko sini Harus jalan dulu Ke Tanah Abang Ke toko ini Ada gak baju kelinci Oh gak ada Ke toko lagi Yang sebelahnya Ke satu Capek gitu kan Iya Dari kemarin Yang awalnya agak simpati Kayak oh kasihan juga ya Begitu nyeletuk Oh langsung tutup Tutup segala macam Ya elah Jadi hilang Semua simpati netizen Isinya komen-komen Begitu doang Padahal nyerang semua Gak cuma ini Ada lagi juga Nah ini menarik nih Cegi-cegi people Play Tugas guys ya Jadi online shop Katanya harus dihapus Kusti ciladu Lupiduomu ini ya kak Soalnya aku tengok Bahagia kan ya kakak Mau ditutup TikTok shop ini Sementara Sebelum adanya pun TikTok Tempat perbelanjaan online Dulu yang pertama apa Dari Facebook Satu Dari FGB Toko Oren Marketplace Toko Biru Kenapa cuma TikTok Soalnya mau ditutup kak Coba kakak baca dulu Komentar si Hobi Main 87 ini Jadi Yang jualan Klien saja gitu Maksudnya Iya betul Jangan egois lah Iya kan Klien pun jangan egois juga Kami pun pengen juga Berjualan Tanpa harus meninggalkan anak kami Iya kan Tunggu tidur anak kami Kami berjualan Angan-angan kami gak tinggi-tinggi kali loh kak Cuma pengen Menambai Inilah Beli susu Pempes anak kami Dan mencukupi Untuk beli Makan sehari-hari itu aja Gak pengen Angan-angan kami itu gaknya Kayak yang tinggi-tinggi kali Pengen Kayak gitu langsung Ya kan Tapi kalau Tuhan pun berkendak Kayak kami dari TikTok shop ini Ya Kita terima juga ya kan Dan satu lagi Lucu lucu Kenapa orang beralih ke Online Berbelanja Tadi kan Yang jualan offline itu Dibelinya nanti harganya 50 ribu Dan jual 150 ribu Bayar pajak Bayar pajak kak Tapi gak lebih dari Harga barang juga lah Udah berapa kali lipat kakak ambil Tentu Kalau di online ini kak gak ada yang namanya tipu-tipu Terpampang nyata semua harganya Dikomper Nanti Misalkan nih Kita mau belanja lah Kita tanya lah di toko sini Kita tanya lagi ke toko sana Beda harganya kah Padahal Barangnya sama gitu Sama kayak dijual juga yang di TikTok shop Gitu Yang di online Produknya sama Bahannya sama Tapi harganya jauh Lebih Mahal Yang kalian jual Yang offline itu Makanya orang berlari ke online Kak E Gigi loh kak Kalian pun harus kalian sadari juga lah itu Kenapa ya Sepi penjualanku Kenapa ya Jangan lah tinggi-tinggi kali buat harga kak Jangan seraka-seraka kali Ambil-ambil untung itu Ambil untung dikit-dikit aja yang penting lancar Kayak jiwa penjualnya orang Cina kan gitu kak Sikit dia ambil untung Tapi rutin Berganti terus barangnya itu Gitu loh Salahnya untuk kalian ya Semangat buat pejuang rupiah Semangat pejuang rupiah Cuman aku sama Fok nih Setuju banget Bagus komenternya Cuman jatuhnya kita kayak nemenin dia makan Aku lapar ngeliatnya Kayak enak banget Tapi aku setuju banget sama Setuju banget Setuju banget sama mbak inilah Iya tadi kan dia bilang kan Kita gak angan-angan kita gak tinggi-tinggi kali gitu kan Kayak kita cuma buat tambahan Kayak anggap lah yang tadi kan dibilang Sehari dapet 30 ribu kayak gitu kan Sedangkan kalau kita compare sama yang tadi Bilangnya sehari Ya kita minta mau 5 juta Iya maksudnya Framing yang kemarin itu Seolah-olah tuh semuanya digeru Sama online shop-online shop Terus pelaku online shop semuanya udah pada kaya raya Segala macem gitu Framing yang kemarin beredar ya Iya 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 Karena ini dari beberapa pelaku online shop 30, 60 gitu Ya it's okay Berarti poinnya dimana Bersyukur Iya 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 Masih ada lagi nyomel lucur Cus Ini nih Check it check it people Bele Tunggu guys ya Jadi online shop katanya harus dihapus Aku gak tau ya Ini itu pemerintah itu adalah atau enggak Cuman menurut sudut pandang aku Dengan adanya online shop ini Bisa membantu ibu-ibu yang di rumah itu bisa menghasilkan uang Tanpa harus meninggalkan anak Nah terus juga di tiktok shop Ini itu aku banyak nemuin kok produk-produk UMKM yang dijual Dan itu juga laku Kayak ada yang jual sebak Ada yang jual jajanan pasar Kayak apa namanya Jenang gitu Terus ada yang jual telur asin Itu kan juga produk UMKM Sedangkan lapangan pekerjaan itu kan sudah sedikit Orang cari kerja itu kan susah Makanya ya bisa gak bisa harus memanfaatkan yang namanya digital marketing Tapi ini cuman pendapat aku sebagai orang awam ya Kalau video ini FYP bisa sharing di kolom komentar ya Iya yang terbantu dari online-online Beli lagi yang kubilang Ibu-ibu yang ngurusin anaknya Biar bisa nyambi Tambahan dikiti tipis-tipis lah 30-60 Syukur-syukur Cepet 200 gitu Kayak sebulan Tambah-tambah 500 ribu juga udah cukup banget gitu Gitu Jadi aduh anjir Ini sih jadi kayak blunder banget sih Begitu kayak Kok ngegas gitu Bener banget Kesannya kayak jadi online gak boleh Udah kita doang jual Apalagi ngeliat bannernya tadi Waduh tolong lah Jatuhnya jadi egois Jadi egois Dia minta dia mengerti Tapi dia tidak mau mengerti orang Iya Padahalnya jamannya udah berubah Entah kenapa Kalau kayak gini jadi kurang simpati Kalaupun ditutup Belum tentu rame juga gitu Karena balik lagi Produk yang dia jual Bukan konsumsi harian Betul Betul sekali Kecuali kayak makanan Yang kayak apa sih Makanan Toko-toko sembako Itu masih daily lah Konsumsinya Ini kan baju ya Beli tiap hari Mau diapain Iya bener Tolong lah Masalahnya ekonomi yang lain juga jadi susah Lagi susah Jadi kalau pikir-pikir gue Beli baju apa Beli beras dulu ya Ah gue mending beli beras dulu Buat makan Masa baju mau dimakan Tolong Kita kasih next aja Yes Ini adalah lanjutan dari yang kemarin nih ya Ini diposting sama StarPro ID Ruben dan Sugram Ketika tidak ada kebebasan dalam dunia usaha ya Kita lihat cek-cekibib Sayang Bener-bener Ini emang gue celotehan gue udah halus banget nih Itu udah halus udah tertata enak Tapi kadang-kadang kalau ngeliat geram Udah Lu pada sibuk-sibuk padanya Negara ini Gue memang bukan Yang pahlawan yang membela Enggak Tapi maksud gue gini Lu gak usah nyelamatin orang lain dulu Lu selamatin di sekeliling lu dulu Gitu Nah yang kayak begini Digore yang mau berita Lu bukan mikirin yang lain tuh Ya Para pejabat korup ini-ini Lu pada mikirinnya apa Artis dari kambing itu Dari aplikasi Artis itu paling sasaran empuk Untuk jadi headline ya Berita Semoga teman-teman juga tidak menaikkan headline yang Menggiring sebuah opini gitu Karena Gue ngerasain sendiri Bagaimana teman-teman selebriti juga Iya Gisi kalau kemarin tuh kayak Disudutin banget sih Jadi kayak terkesannya penyebab ini tuh Artis gitu Karena kan framingnya gitu ya Pada balik lagi Harus di cross-check dulu Pergeseran revenue-nya berapa gitu Kalau memang Wah bener ketarik semua Baru dah terserah dah gitu Kalau ternyata Enggak kok cuma 10%nya yang ketarik Sisanya Pindah ke Segmen lain gitu Dari baju Misalnya dari pakaian Pakaian tuh apa ya Papan ya Eh Sandang Sandang Dari sandang Misalnya udah geser ke pangan gitu Disentil-sentil Kasian aja Aduh pusingnya Tolong lah Tapi pada penasaran tuh Sosok ibu yang tadi Yang bilang online support YouTube Yang mana IG-nya Atau TikTok-nya Atau Facebook-nya Tapi belum ketemu sama netizen Tenang aja nanti juga Kalau netizen niatnya dicari Kayaknya Sekarang kita harus cek intermejo aja Kaliannya Ini gak terlalu pusing Lucur Yes Yo Intermejo ini baru pertama kali Mama ngeliat Meng cegukan Ini kebanyakan makan apa Gak ngerti Jackie Jackie people Play Itu beneran cegukan Apa mau meyong Tapi Apa ya Gak niat gitu Tapi masa iya Tapi kayaknya Emang cegukan Lucu banget lagi suaranya Ya Allah Kucing keseleo Udah Kucing kentut Udah Sekarang kucing cegukan Tolong lah Kan kadang kan Kalau orang-orang nih Ada kan Dia kayak Iya apaan sih Denger orang cegukan Ih Gigi-gigi banget gitu kan Kalau ini Gigi gak Ini gemoy Ini ada ayam gemoy Katanya Takut basah Becek soalnya Gak ada ocek Jackie Jackie people Play Ya Allah Masalahnya larinya jadi Geboy gitu Kayak gini Ini yang punyanya ide-ide aja Lagi dipakein sepatu sih Ayamnya mau-mau juga lagi Aduh tolong lah Kan biasanya Kalau kucing aja tuh kayak Risih gitu Ini mau-mau aja Aduh heran aku mah Itu diikat loh pasti kan Karena itu kegedean Tapi gak geser gitu Gak geser Gak lepas Cekernya masuk ke depan tuh Gemoy Mau piara ayam ini Aku main aja deh Kita kasih daisnya Ini yoh Ada main yang takut Tapi gemoy Tapi gemes Tapi gimana Jackie Jackie people Play Lihat yang disini ya Ini Nenya takut-takut Takut ini ya Takut dengan gemoy Sebenernya Tapi itu gak marah kayaknya ya Enggak dia takut Tapi Eh marah enggak Tapi buntutnya begini-begini sih Kayak mau nyikat deh Tuh Enggak maksud aku yang putih hitam Ya putih hitam betul-betulnya begini-begini Udah kayak mau berantem Oh iya Tapi gak ngegereng dia Enggak Tuh Mungkin ada emosi dikit Tenggak nih Betul-betul udah begini-begini Dia tuh Iya sih Mau marah Tapi gak tega Tapi gimana Tapi inilah Berantem dengan lembut Katanya mayanyo Gemoy banget Tapi si oren Kita kasih next ya Cus Nyoh Ini kalau kamu di posisi ini Pasti akan memberi Karena tertiba Katanya ada kucing nongol Minta Wiskas Ceki-ceki Bipau Play Kan lucu banget mukanya Dindongol dari jendela Bang Gak ada makan bang Tapi lucu banget mukanya loh Kayak Apa sih Sogong gitu loh Kayak si abu Kalau minta makan ya Supain lu bang Gak ada makan nih bang Ya Allah Kalau kayak gini Dipalak ya Dipalak Meng didatengin Disatronin Jatah preman Meng Kalau begini Udah dikasih Mau gimana lagi Iya Saking gemoynya lucu Begini Gimana kita bisa nolak Selain dikasih Aku angkat dulu Ik Tetep Tetep Baru kasih makan Gak apa-apa No problem Kita kasih lastnya Nyoh Cus Nyoh Lastnya dari Santuy Pipo Gustin 1708 Yang katanya kemarin Kasih video nih Tolonglah Mengnya dikasih Konsumsi video kita Nanti mengnya Jadi bergajulan Cegi Cegi Pipo Lai Ini video kita Semengen ditontonin Pengantuk-ngantuk Nontonin nyonyuk Ngantuk loh dia Bisa banget gitu Dia dikit Marah Marah Bukannya marah 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 Bukannya bete banget ya Marah Kalau dimanjin marah Gemas banget Mengen nih Abangnya Bobo Yang ini juga Yang itu Bobo Yang satu Bobo Kayak abang Gak usah nonton Yang satu ini Kayaknya harus dikita Apa Nina Bobonya tuh Pake suara kita Pake suara kamu Pake suara kamu Tuh Nonton Si Meng tau-tauan Kayak macam ngerti aja Yang lagi dibahas Gemoy banget Gemoy Gemoynya mau Jangan Udah yang Udah yang Udah punya Native People Udah pusing Udah lah Kita meluncur ke Say thank you Super Thanks meluncur Thank you kirimannya Ya After Gara-gara kiriman Tadi ya Bocoran Semalam Ini lucu Cucu banget Pusing Seperti yang setiap kali ini Ada satu Teman and only Dari Alvi Agata Vianna Biprilique Selamat malam Selamat malam Aku no comment deh Karena Cuma tetangga sekitar sih Jadi gak terlalu Berpengaruh juga Mau ada arti jualan online Gak juga Kecuali Juga gak ngaruh Kecuali harga Harga pokok yang makin naik Itu juga berpengaruh Buat warung Yes Oh iya Nyo ma Gak kerasa ya Udah satu tahun Aku buka lapak disini Sudah lama Ternyata aku ngikutin kalian Dari mamang masih sendiri Sampai ada nyonyo Sukses buat kalian Jangan capek Sama bosen ya Jadi penghibur Santu people Terutama anak rantau Kayak aku Mantap Yang mau ramein silahkan Tapi kayaknya udah rame di bawah Baru di edit Karena semalam Kayaknya saya Nitip dulu Nanti baru edit Yowel Mantap Tukang sana jatan Apa tuh Ma'ane aja beli Beli daster di online Pai Cariin daster coba di online Duh Tau-tauan Janganakos Ikut nih mbrung Makanya saya gak mau ketemu Sama artis Takut dijual Buat nyemang Dan yang punya lapak Sehat-sehat terus Oke Marsya Numbang lapang kakak Mungkin kalau baju Atau aksesoris Masih wajar sih Tapi kalau sembako Sampai jual online Agak maruk juga sih Ya kalau itu Setuju yang Mereka bilang ya Kasian Kio kecil yang di pinggir jalan Betul Sulawase Ya harusnya artis Kalau mau jualan Di tanah abang aja Eh gitu gak sih Apa gimana FujiPW Numbang lapang Mbak Alvia Sebagai orang yang kerja di kantor Dan agak jauh dari pasar Beli sayur Kebutuhan dapur Di online Itu sangat ngebantu banget Betul Kalau dibilang pasal Tanah abang sepi Yang jualin tanah abang Juga banyak yang mulai online Tapi kalau ngomong Sebagai anak orang Pedagang yang Bukan di Jakarta Jualan online itu Susah ya Mau ikutan online Mahal di ongkir Jadi yang berdiri Di tengah-tengah aja deh Gak bisa ikut tim online Atau tim pasar Hehehe Makasih ke Alvia Lapaknya Jangan lupa di edit Berarti itu komen Waktu sebelum Kalvia belum di edit ya Afrikinos In case Banyak yang jualan di online Beli barangnya Di tanah abang juga kok Banyak juga Yang jual di tanah abang Jualan via online juga Ya karena teknologi Udah canggih Orang lebih milih belanja online Karena fleksibel Dan gak semua orang Rajin ke tanah abang Juga masalah jarak Kalau bawa kendaraan sendiri Macet Naik transportasi umum Penuh Dan kadang Pedagang juga Suka ngasih harga tinggi Tapi masih bisa ditawar juga sih Tapi capek sih Muterin blog di tanah abang Karena harus Didesek-desekan sama orang-orang Hahaha Faktor umur kayaknya Intinya perkembangan zaman Dan teknologi sih Nah ini selaku Dari apa ya Mantan customer tanah abang Ya Afrikinos Karena udah apal banget Seluk-beluknya Mantap Naya Alestari Selamat malam Nyomang San-san to people semua Memang faktanya belanja di online Lebih gampang dan lebih murce Tuh Untuk CC LP ya Shishi nih lapaknya Turnuhun maksud selalu Buat nyomang Iya Harga sih kita mah ya Gak 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 memungkiri Perbedaan harga yang Nextnya Iqbal Barli Rumpang lapaknya Bos Bukan apa nih ya Jangan nyalain artis Sebuah yang tim perbahan Sambil scroll hp Terus ketemu barang Yang kita cari Tanpa ngeluarin keringat Dan barangnya Dapet barangnya Dapet barangnya juga Harganya murah lagi Tunggu 2-3 Baru barang sampai ya Ketanah abang nih ya Atau ke toko-toko Yang dekat sekitar rumah Udah yang dicari Kebanyakan gak ada Kita harus muter-muter Nyari terus sekalinya Dapet barangnya Malah mahal Nah Jadi banyak minusnya Kurang lebih Kelu kesah Perbedaan Belanja di online Sama di offline ya Mantap Sulawasi Sulawasi Arafah muncak Arafah muncak Udah pulang aja Katanya Oh Arafah Aku pikir bahasa Madura loh Arafah itu kenapa Soalnya Oke 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 Next satu anugroho Malam balvi agatan Lumpang lapaknya Untuk berkomentar Kalau boleh gue berpendapat Lebih baik sih Ikuti perkembang teknologi aja Kalau masalah artis jualan Sembako sih No komen deh Salfok sama bapaknya deh Seperti baca promter ya Salam S3P aja Buat yang punya Lumpang Atau maklar Artinya mereka membantu Seller untuk mempromosikan Dan menjualkan produk Atau barang Dagangannya dengan imbalan Sekian persen Iya setelah Aku juga kayak gitu Di reseller poinnya Nextnya Dev Sisu Priyatin Numpang lapak Ah Udah lumrah Zaman sekarang mah Ada duit Beli online Gak ada duit Mutang ke warung tetangga Udah gak aneh Katanya Iya Nur Hayati Numpang lapaknya kak Hadir nyomang Tapi jujur dulu Aku sering bolak-balik Ke tanah abang Tapi semenjak ada jualan online Lebih sering belanja online Dari rumah Tapi suka belanja di tanah abang Lewat online juga Via WA Nah tuh Sebenernya banyak jalan Menuju Roma ya Nextnya Renaldi Vibsnya beda nih Antara Babe Ojak Sama Ayu Si Odot Mayang Beda-beda Iya beda-beda Odot sama Mayang Ayu sama Ayu Ojak Beda gitu Iya beda-beda Jelas beda Jauh Yomi Lover Dari POV Atau POV pembeli Beli online Karena gak repot Link toko Tinggal nungguin Harga lebih murce Gak ketemu penjual Atau penjaga yang jutek Dan ngikutin Ngikutin saat mili-mili Barang bikin risi Apalagi ada copet ya Ingat dulu saya Nemuin ma ke pasar Berjam-jam Suka atau tidak suka Penjual harus berinovasi Dan menyesuaikan kemajuan Saat dagangan laris Jangan foya-foya Atau disisikan Untuk antisipasi Perubahan zaman Nokia contoh nyata Jatuh karena merasa Jumawa Asli Kena banget nih Kombinnya Yomi Lover Apakah pandemi kemarin Adalah sebuah Konspirasi untuk Mendigitalkan masyarakat dunia Ramalan Joyoboyo Sait Kiamat teko Pasar muska Kelangan rame nih Udah mulai terbukti Ramayan Joyoboyo ya Nextnya Nindi So Aku cerita Last of the last last ya Aku cerita dari segi pedagang Yang karena aku jualan online Dari 2020 Pas awal banget Lulus kuliah Dan gak punya kerjaan Gak ada modal Dan introvert Yang gak bisa ketemu orang Gitu Tapi kalau jualan online Aku cuma ngadepin HP aja Dan sebagai penjual Yang juga produsen Aku gak perlu Nyari reseller Dan lain-lain Sekarang lagi rintis Di tiktok Dan live-live gitu Alhamdulillah Sebagai pegawai honor yang Terbantu banget Regulasi aja Diatur Jangan dihilangkan Makin susah aja Hidup ini Kalau live jualan Gak ada Nah itu dia Itulah Polomi kontroversi Ekonomi dunia kita Dan mama maka lima Tapi akan ditahan sebisa mungkin Tapi tidak bisa Terima kasih Kepada Pak The one and only Sultas santu kita Kak Alvia Gataviana Wipelikun Sudah memberikan Super thanks kepada kita Dan juga memberikan Ruang kepada Santu Wipel Yang Bersilat remi Dan juga main Pekan aspirasinya Di kolom komen di bawahnya Terima kasih Sudah menonton Lanjut di komen Sampai tembiasa Nyonya dan Kayak adonan martabak Gini-gini Mamang Dutupi maka Kejamu dulu dan Ciao Ciao